yaa hai wassup everybody, welcome back with me ike 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 dari konten horor gitu kan ngomong apaan sih oke baik misalnya di video kali ini kita akan mencoba mencicipi sebuah makanan yang bernama mie dengan produk yang sangat terkenal di indonesia apalagi bukan indomie jadi di video kali ini saya akan mencoba mie indomie yang lagi rame gitu kan yang namanya itu indomie ayam grepe eh grepe ayam geprek bisa ya mie ini rame karena katanya itu ini sangat-sangat pedes ya gue bisa I don't know I don't care ya I can ay 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 jadi katanya mie ini sangat pedes tuh bisa saking pedesnya itu bisa membuat tenggorokan anda terbakar kita akan coba mie ini apakah ini bener mie yang sangat pedas atau cuman bualang semata ya yang jelas ya kalau dari bungkusnya sih ini pasti pedes ya karena disini tuh ada api-apinya gitu kan itu ada api-api-api nya berarti itu tandanya ini tuh mie dari neraka misalnya saya penasaran ya pengen coba apakah mie ini apa seberapa pedes ini apakah mie ini bisa membakar lidah kita apakah mie ini bisa membuat sakit perut kita gitu kan karena akan kalau pedas itu sakit perut ya kalau makan terlalu pedas itu sakit perut misalnya jadi saya nggak menjerai gini-gini kita akan coba mencicipi masak mie ini misalnya apakah bener-bener pedas atau hanya bualan atau hanya hoak ya misalnya saya akan mencicipinya ini langsung dan akan memberikan kepada kalian tentang rasa dari mie ini itu kan oke kita nggak usah banyak bacot langsung aja goreng mie nya eh goreng kita langsung aja seduh ya emangnya kopi gitu kan kita langsung aja masak mie apa misalnya nggak usah banyak bacot nggak usah banyak banyak lama kita mulai aja here we go ya guys kamu imposed kamu 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 Terima kasih telah menonton Oke baik pemisah ini kita udah jadi kita udah memasak indomie rasa ayam grepe gitu kan Ya kalian bisa lihat disini dari warnanya sih gak kelihatan bahwa mie ini tuh pedes ya Tapi kita gak tau ya pemisah jadi kita itu jangan melihat sesuatu dari covernya gitu kan Kita akan coba apakah ini benar pedes atau enggak gitu kan Oke kita langsung aja coba mie ini pemisah apakah mie ini bisa membuat lidah saya menjadi kering Eh ngapain terbakar atau seperti apa oke Kita coba mie ini kita namanya indomie ayam grepe gitu kan Geprek gitu kan Coba ya baca dua dulu Bismillahirrahmanirrahim Pedesnya Ini cocok ya Berarti benar ya kata orang itu Coba lakai lagi ya Ya jadi ini bukan main-main ya pedesnya itu Benar-benar pedes misalnya benar-benar pedes sumpah ini pedes Kalian kalau gak suka pedes jangan sampai beli mie ini ya Sumpah ini pedesnya gak dimakan ya Ini benar-benar pedes sumpah ini pedes Ini lebih pedes dari indomie Aceh atau indomie apa gitu kan Yang paling pedes misalnya Apalagi kalau ditambang dengan cabai asli itu Kalau pedes misalnya Si pedes itu benar-benar apa ya Kayak Kayak nusuk gitu Kita coba habisin ini Gak peduli Mau sakit kulit ngapain juga Seharusnya ini bukan namanya bukan indomie ayam grepe Tapi indomie cabai grepe Kayaknya ini Pecok dulu Gak ada rasa ayamnya apa yang bisa Namanya doang ini ayam gepreng gak ada rasa ayamnya Yang tipu-tipu kayaknya Sampai keringetan ya bisa Ini benar-benar pedesnya itu benar-benar Gak ada rasa ayamnya Kalau liatannya sampai air matahan Nampak aja nulisan Ini setan ya Jadi kesimpulan video kali ini Ini emang pedes parah gitu kan Ini buat kalian yang suka pedes Yang sangat mencintai hal-hal yang pedas gitu kan Kalian boleh Nicipin mie ini Tapi kalau kalian yang gak suka pedes Jangan Jangan Karena itu bener-bener pedesnya itu Gila gitu kan Menurut saya sih ini pedes banget ya Tapi gak tau kalau orang yang suka pedes Mungkin segini itu gak pedes ya Tapi kalau saya itu kan kurang suka pedes Jadi segini juga udah pedes gitu kan Jadi ya Pedes Oke Mungkin video kalian cukup sampai di sini dulu Mohon maaf Biar ada perbuatan apa-apa Tangan tidak enak Cizeng aja Oke Kalau kalian mau beli mie ini Kalian Lihat diri sendiri dulu ya Pokok kamu kuat pedas atau enggak gitu kan Kalau gak kuat pedes kalian jangan beli mie ini gitu kan Tapi kalau kalian yang suka pedes Kalian beli ini aja ya Karena ini coba-campur kalian yang suka makan pedas Oke Mungkin video kalian cukup sampai di sini dulu Sekali lagi mohon maaf Tidak ada perbuatan-peratan yang tidak enak Sengaja maupun jadi Sengaja Oke Saat ini naikin dan See you next time